Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi di Didi Channel Oke seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar new Shiba Inu lagi nih teman-teman Karena kira-kira ada update-an apa aja sih mengenai Shiba Inu Nanti bakal dibahas semua di video ini jadi pastikan kalian tonton sampai habis oke Namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini Jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman Karena selesai subscribe itu gratis Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel So gak usah kelamaan langsung kita kepoin Jadi sob Nah oke teman-teman ya disini Didi sudah masuk di CMC ya Jadi seperti biasa kita akan cek and re-check nih market Indu Crypto dulu ya Sebelum kita lanjut ke pembahasan Shiba Inu Oke dimana disini ya Bitcoin itu terpantau mengalami pertumbuhan tipis ya 0,18% dalam waktu 24 jam teman-teman Dan mengenai rate untuk Bitcoin saat ini tuh berada di level 16685 USD cuy Dan untuk market telah 7 day nya rata-rata itu saat ini masih merah merunah lah semua teman-teman ya Karena memang sentimen belum bagus untuk market global juga teman-teman ya Nah oke teman-teman ya untuk Shiba Inu terpantau mengalami minus lagi nih teman-teman ya 0,94% dan saat ini berada di rate 0,0009061 teman-teman ya Tampaknya Shiba Inu itu makin menurun gitu teman-teman ya Meskipun penurunannya dikit-dikit ya Karena memang tertahan di area 0,0009 teman-teman Dan mengenai untuk volume transaksi 24 jamnya Shiba Inu itu mengalami minus hingga 47% Yang artinya transaksinya itu turun drastis teman-teman ya Sedalam waktu 24 jam ya Dan kalian bisa lihat untuk chartnya disini teman-teman ya Rata-rata itu dia menurun ya naik lagi ya Intinya satu aja lah teman-teman ya di area 0,0009 ini teman-teman Dan untuk dari chart all nya teman-teman ya Meskipun kalau kita lihat marketnya itu menurun gitu teman-teman Namun mulai ada pergerakan naik lagi nih mengenai Shiba Inu teman-teman ya Mudah-mudahan sih nggak turun lagi gitu teman-teman ya Namun ada sebagian trader itu mengharapkan Shiba Inu turun ya Karena memang mereka itu ingin menyerok Shiba Inu di harga murah sebanyak-banyaknya Seperti layaknya yang dilakukan well Nah kira-kira ada info-news apa sih mengenai Shiba Inu Langsung kita kepoin Jadi so Nah oke teman-teman ya disini didikuti dari aptimes.com Katanya Shiba Eternity mengejutkan komunitas dengan pencapaian baru teman-teman Oke jadi memang kemarin-kemarin ini ya teman-teman ya Mengenai Shiba Eternity atau games dari Shiba Inu itu sudah di-update teman-teman ya Karena kemarin-kemarin ini tim Shiba Inu itu telah memberikan ya Sebuah panduan game teman-teman Dan untuk alamat panduannya teman-teman ada dua teman-teman Dan itu sudah dibagikan di video-video sebelumnya mengenai Shiba Eternity ini teman-teman Nah dan nggak hanya panduan game teman-teman ya Disini Shiba Eternity ini teman-teman ya Katanya itu telah mencapai tonggak sejarah baru di Apple App Store teman-teman ya Katanya berdasarkan etalase digital Apple ya Shigi Shiba Inu sekarang menjadi 10 game teratas di dunia katanya teman-teman ya Nah jadi ini tuh sesuai dengan tweetan dari Gossip Ship teman-teman ya Kemarin-kemarin tuh dia sempat mentweet ya Guk selamat pembaruan baru tetapi juga di top 10 di dunia katanya teman-teman ya Dimana disini terlihat banget ya 10 rating teman-teman ya 10 rating ya dia dapat bintangnya penuh teman-teman ya di App Store teman-teman Ini untuk mengenai game Shiba Eternity teman-teman ya Jadi ini pengumuman ini tuh sebenarnya hampir berbarengan ya Dengan pengumuman panduan game Shiba Eternity teman-teman Yang sudah diinfokan di video didi sebelumnya cuy oke Nah disini jelaskan juga nih katanya developer Shiba Inu ya Atau si Toshik Usama katanya dia itu mengungkap bahwa tim saat ini tuh Sedang mengerjakan rincian turnamen tatap muka pertama Shiba Eternity cuy ya Oke yang artinya apa yang artinya game Shiba Eternity tuh semakin dikembangkan lah teman-teman ya Ini bocoran dari si Toshik Usama yang kedepannya katanya itu akan mengadakan turnamen tatap muka untuk Shiba Eternity cuy ya Jadi makin luar biasa nih game Shiba Eternity teman-teman ya Nah dan diinfokan mengenai game ini teman-teman ya Mister Vlog ya atau pemimpin game dari Shiba Eternity teman-teman ya Telah mengatasi banyak book ya di game Shiba Eternity ya Katanya bulan ini aja itu 100 book udah ditangani oleh Mister Vlog ini teman-teman ya Oke jadi ini adalah kerja bagus banget ya untuk Mister Vlog atau pemimpin dari proyek game Shiba Eternity ini teman-teman ya Dengan dia itu terus menerus memperbaiki bug yang ada di game Shiba Eternity ya Dengan tujuan nantinya mungkin biar gak ada masalah-masalah kedepannya teman-teman ya Apalagi developer Shiba Eternity ya atau si Toshik Usama teman-teman mengumumkan bahwa Dia itu telah mengerjakan turnamen tatap muka pertama untuk game Shiba Eternity ini Jadi cukup luar biasa untuk perkembangan proyek dari Shiba Eternity ini teman-teman ya Oke untuk berikutnya didikuti dari TheCryptoBasic.com Dimana disini katanya pengembang Shiba Eternity ya Memposting tweet misterius nih Katanya komunitas menganggapnya tentang Shibarium Jadi kelihatannya memang benar teman-teman ya Komunitas Shiba Eternity itu sebenarnya udah gak sabar nih mengenai Shibarium Bahkan tweetan yang baru-baru ini ditweet oleh si Toshik Usama teman-teman ya Dianggap adalah informasi mengenai Shibarium teman-teman ya Namun kenyataannya memang kita gak tahu ini tweetan yang bermaksud untuk apa gitu Kemarin ya sempat mentweet biarkan puing-puing menunjukkan dirinya saat aliran kebaikan dan kebenaran menyapu dunia tambahnya ya Jadi disini didik juga gak tahu ya maksud dari si developer Shiba Eternity itu apa teman-teman ya Namun disini banyak si para Shiba Army itu menganggap bahwa ini adalah tweetan yang ada hubungannya dengan Shibarium intinya begitu teman-teman Dan hal ini juga dijelaskan disini ya karena banyak penggemar Shiba Inu yang percaya bahwa Kusama mengacu pada solusi penskalaan layer 2 yang sangat dinantikan yang dijuluki Shibarium ya Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi teman-teman ya bahwa banyak Shiba Army itu sebenarnya gak sabar nih untuk perilisan Shibarium ini Atau blockchain dari ekosistem Shibarium cuy Ya karena memang kita ketahui teman-teman ya Shibarium adalah blockchain layer 2 dari Shiba Inu ya Yang nantinya akan menopang seluruh proyek atau ekosistem di dalam proyek-proyek Shiba Inu teman-teman ya Makanya memang Shibarium ini sangat dinanti teman-teman ya Karena ketika semua proyek di Shiba Inu itu lancar transaksinya lancar semuanya lah pokoknya teman-teman ya Hal itu juga akan mempercepat pembakaran Shiba Inu ya Karena memang kita tahu semua proyek Shiba Inu itu bertujuan untuk memberan Shiba Inu teman-teman Dan itu yang diinginkan para Shiba Army teman-teman ya untuk mengurangi suple Shiba Inu cuy Oke yang berikutnya didikuti dari newsbtc.com teman-teman ya Katanya Shiba Inu sip peringkat nomor 1 nih dalam 5000 crypto holding ETH well teman-teman Oke jadi dimana kita ketahui teman-teman ya saat ini kan market lagi crash-crashnya teman-teman ya Bahkan BTC itu saat ini di level 16.000 USD lebih dikit lah teman-teman Dari mulai ATH-nya di 69.000 ke 16.000 cuy ya Jadi penurunannya cukup drastis banget teman-teman ya Namun disini yang menariknya teman-teman ya Shiba Inu itu tetap menjadi peringkat 1 nih dalam 2 token yang di hold oleh 5000 well ETH teratas teman-teman Jadi yang artinya apa ya Yang artinya banyak sekali investor-investor besar itu percaya banget terhadap proyek Shiba Inu teman-teman ya Sebagian memang menyicil saat ini teman-teman ya Dan nanti mentep ketika masa buluran tiba ya Yang tentunya ketika masa buluran tiba dia sudah profit banyak cuy oke Nah disini juga disertakan untuk tweetannya teman-teman ya Yang dikutip oleh well step to one Dimana disini 5000 pause ETH teratas sedang bersembunyi ya Nah dimana disini ada SIP, MKR, Uni, Locus, Bit, ada Link, ada CHZ teman-teman ya Dimana nomor 1 nih ya Pause yang memegang SIP itu sebesar 75 juta USD teman-teman ya Dan SIP nomor pertama cuy yang disimpan atau di hold oleh 5000 pause ETH teratas teman-teman Mantul banget ya teman-teman ya Banyak sekali para investor besar itu yang percaya dengan proyek-proyek Shiba Inu teman-teman ya Memang selama ini proyeknya itu cukup bagus teman-teman ya Bahkan untuk peringkat CMC Shiba Inu itu tetap aja ya Dia stay di belasan besar lah teman-teman ya Kalau nggak salah itu di 14 besar teman-teman Dan untuk market cap dari Shiba Inu juga cukup lumayan teman-teman ya Sekelas coin meme lah teman-teman ya Meskipun mereka itu nggak suka kalau disebut coin meme sebenarnya Oke yang berikutnya didikuti dari thecryptobasic.com Dimana disini Vitalik terkejut nih di crypto.com ya Katanya memegang Shiba Inu sebagai cadangan cuy Oke jadi kita ketahui teman-teman ya Setelah runtuhnya pertukaran FTX teman-teman ya Hal itu menyebabkan banyaknya investor itu sudah ragukan pertukaran terpusat teman-teman ya Karena kita ketahui FTX itu adalah salah satu pertukaran terpusat terbesar ya Bahkan dia nomor 3 teman-teman ya Dan itu runtuh Hal itu tentunya salah satu yang menyebabkan harga bitcoin saat ini juga berkejolak longsor gitu teman-teman ya Oke dan menurut CZ Bannon kemarin teman-teman ya Karena runtuhnya pertukaran FTX ini Ini tuh menyisakan buntut panjang gitu teman-teman ya Artinya akan banyak sekali dampak ke depannya ya Setelah pertukaran FTX ini mengalami keruntuhan teman-teman Nah karena tingkat kepercayaan investor ini menurun ya Terhadap pertukaran centralized exchange gitu teman-teman ya Makanya kemarin tuh sempat nih Di video ini sudah diberitahukan ya Bahwa salah satu pertukaran crypto atau yang bernama crypto.com ya Pertukaran asal Singapura ini teman-teman ya Dia itu memberitahukan nih hasil auditnya nih Mengenai likuiditas dari market exchange tersebut teman-teman ya Dimana yang mencengangkan ya 20% dari aset di crypto.com teman-teman ya Itu 20%nya itu adalah Siba Inu semua Dan itu jumlah cukup besar banget teman-teman Mengingat aset 20% dari pertukaran crypto.com itu Siba Inu semua teman-teman Namun dia juga menjelaskan ya katanya aset sebanyak itu teman-teman ya Karena memang dia itu melikuidasi ya Perbandingan satu banding satu untuk kepemilikan investor Yang artinya 20% tersebut teman-teman ya Itu adalah sama dengan juga aset investor yang ditaruh di crypto.com gitu teman-teman ya Nah baru-baru ini teman-teman ya Si Vitalik Buterin tuh terlihat ya Mendatangi di konferensi Bitcoin dan Blockchain Amerika Latin terbaru Yang bernama LaBitcov 2022 Nah disini teman-teman ya Vitalik Buterin tuh terlihat di wawancara ini teman-teman Oleh beberapa wartawan yang mencari fakta nih teman-teman Nah salah satu wartawan ini teman-teman ya Menanyakan mengenai Siba Inu nih teman-teman ya Yang dimana wartawan ini memberitahu Vitalik Buterin teman-teman ya Bahwa salah satu pertukaran crypto.com Yang sudah melakukan audit teman-teman ya Dia itu memberitahukan bahwa 20% asetnya itu adalah Siba Inu Nah disini teman-teman ya Vitalik Buterin tuh terkejut ya Mengenai hal tersebut teman-teman ya Wah kok bisa Karena apa? Karena aset Siba Inu teman-teman ya Lebih besar dari aset ETH teman-teman ya Yang ada di crypto.com teman-teman ya Makanya disini wartawan ini menanyakan Hal tersebut ya Bagaimana pendapatnya mungkin seperti itu teman-teman Dan disini respon Vitalik Buterin itu Dia sampai mengangkat alisnya gini teman-teman ya Bisa dibilang Vitalik Buterin itu terkejut ya Dengan 20% aset Siba Inu yang ada di crypto.com teman-teman ya Dan itu mengalahkan ETH teman-teman ya Karena di crypto.com ETH itu hanya ada senilai 485 juta USD Dan Siba Inu teman-teman ya Dengan kepemilikan 20% ya ya Siba Inu tuh di crypto.com berjumlah 32 triliun Siba Inu Atau senilai 500 juta USD Yang artinya lebih banyak Siba Inu daripada ETH Yang ada di aset crypto.com teman-teman ya Dan disini Vitalik Buterin itu tercengang ya Mendengar fakta tersebut teman-teman ya Nah disini Vitalik Buterin itu mengatakan Wow 20% di Siba Inu itu adalah mengesankan Katanya teman-teman ya Katanya sebagai tanggapan ya Jadi tanggapan Vitalik Buterin itu sangat terkejut ya Katanya wow 20% Siba Inu semua nih di crypto.com ya Bahkan ETH itu kalah loh teman-teman Dan disini Vitalik Buterin itu menanggapi mengenai Kapitalisasi pasar dari Siba Inu Yang masih memiliki atau bisa bertahan di kapitalisasi pasar Hingga 6 miliar USD teman-teman Ya jadi ini cukup mengesankan Menurut pendiri ETH Yang mengenai Siba Inu ya Jadi memang Siba Inu itu gak diragukan Gitu lah teman-teman ya Namun disini teman-teman ya Vitalik Buterin itu sedikit heran katanya Dia itu mencatat bahwa dia itu tidak mengerti Mengapa ada orang yang menyimpan Hingga 10 juta USD untuk Siba Inu Saya tidak mengerti psikologi seseorang Yang memegang 10 juta di Siba Inu sekarang katanya Namun karena tuitan ini teman-teman ya Vitalik Buterin itu di respon banyak oleh Siba Army ya Ada yang respon pro ada yang kontra teman-teman Jadi apapun itu responnya teman-teman Yang terpenting disini yang ditangkep teman-teman ya Bahwa Vitalik Buterin itu sangat terkejut ya Mengenai kekuatan dari Siba Inu ini teman-teman ya Bahkan dia itu sampai mengangkat alisnya itu Mendengar 20% aset dari crypto.com itu adalah Siba Inu semua Dan bahkan ETH itu di bawahnya gitu teman-teman ya Jadi ini cukup luar biasa teman-teman ya Menurut Didi pribadi cuy oke So jadi itu tadi teman-teman ya Abretan sedikit mengenai Siba Inu Lalu bagaimana nih menurut kalian Mengenai hal ini Kalian bisa tuliskan berapa kalian di kolom komentar oke Namun tetap disini itu ada disclaimer on Bawah untuk trading dan investasi di dunia crypto Karansi itu sifatnya sangat berbahaya Atau sangat-sangat beresiko tinggi teman-teman Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola Atau memanajemen keuangan kalian Semua keputusan yang kalian ambil Adalah tanggung jawab kalian masing-masing Disini Didi hanya memberikan informasi yang diditahu untuk kalian semua oke Mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini Semoga bisa bermanfaat Jika kalian suka video ini Jangan lupa kalian klik like share komen And di subscribe to moment Karena klik subscribe itu gratis Dan tentunya kalian akan membuatkan update-update video terbaru Dan info-info terbaru dari Didi channel Oke sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax